sebelum camp itu pasti ada perlu persiapan nih kak ya kalau sebagai konsultan itu apa yang kakak lakukan untuk atau mungkin masukkan nih untuk siswa-siswanya wah kalau sebelum camp ini persiapannya banyak banget jadi teman-teman camp kita sebelum masuk ke camp satu bulan teman-teman harus ikut kelas free camp jadi di camp ini teman-teman tinggal bahas soalnya aja untuk materi dan lain-lain itu sudah diselesaikan di free camp lalu setelah itu saat masuk pendaftaran SNBT kita akan menyediakan yang namanya konseling penjurusan yang dilihat dari nilai passing grade Universitas dan juga dicocokkan dengan nilai treo jadi akhirnya kita bisa tahu tuh oh skor saya segini Kak lebih baik saya pilih Universitas mana ya biar saya bisa masuk ke dokteran begitu wah keren banget nih teman-teman teman-teman jadi dengan nilai itu kita yakin nih ke teman-teman bisa tembus kampus impiannya oh ya Kak kalau nggak salah tadi Kak Ami sempat menyinggung tentang pendampingan psikologis ya betul misalnya apa sih Kak yang akan Kak Ami lakukan untuk pendampingan psikologis itu nah selama pendampingan pendampingan psikologis biasanya kami akan melakukan konseling secara rutin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati